Senjata makan tuan, karena Aryo Penasang sendiri itu meninggal akibat khususnya itu putus oleh kerisnya sendiri Keris yang sangat haus darah jadi intinya ya, dia kalau sudah seperti itu, dia maunya ya dia harus diolesin pakai darah Pernah atau tombak dan keris ini pernah berbenturan sampai mohon maaf istri saya saja saya pernah sampai tidak bisa jalan, sampai lumpuh itu sekitar hampir satu bulan pul kalau masih bisa diatur sama saya, ya saya simpan di rumah, kalau sudah tidak bisa diatur dan tidak bisa dikendaliin ya lebih baik, mending kita buang daripada jadi penyakit saya Gus Okiheri Tanto kebetulan sore ini saya kedatangan tamu dari tim ganjil misteri yang ingin melihat koleksi pusaka saya yang kebetulan ada pusaka yang cukup lumayan istimewa satu, sebuah tombak yang bernama Kiai Plaret dua, sebuah keris yang bernama keris setan kober saya pemisah ganjil misteri untuk selanjutnya mari kita langsung ke dalam saja kita lihat kedua pusakanya langsung biar lebih enak nah ini salah satu pusaka koleksi saya yang bernama keris setan kober ini bentuknya untuk sejarahnya sendiri karena keris ini adalah diciptakan oleh seorang engkuh lumayan terkenal di Pulau Jawa beliau bernama Engpu Sopo dan keris itu setelah jadi dipegang oleh Raden Japar Sotik atau lebih dikenal dengan nama Kanjeng Soonan Kudus Pernah digunakan oleh Adipati Jipang Panolan Aryo Penangsang dan keris inilah sebenarnya yang membunuh Aryo Penangsang sendiri boleh dibilang senjata makan tuan karena Aryo Penangsang sendiri itu meninggal akibat khususnya itu putus oleh kerisnya sendiri ya kira-kira seperti itu nah kematian Aryo Penangsang sendiri sebenarnya karena pada waktu perang dengan panembahan Senopati Mataram yang bernama Danaksutowijoyo yang menggunakan sebuah tombak yang bernama Kiai Pelerek ini tombaknya dan pusaka yang mampu untuk melukai Aryo Penangsang salah satunya satu-satunya pusaka yang bisa melukai Aryo Penangsang ya ini perwujudannya yaitu tombak Kiai Pelerek karena Aryo Penangsang sendiri itu sangat tebal dan sangat sakti mandraguna tidak ada senjata apapun yang bisa melukainya ini berarti tombak ini dan keris ini yang berlukan nah ini sebenarnya tombak dan keris ini ini pemuk yang punyanya sendiri ini sebenarnya musuh dalam suatu perperangan Aryo Penangsang sendiri itu masih keturunan gemak sedangkan Kiai Pelerek dipegang oleh penembahan Senopati Mataram yang bernama Danaksutowijoyo jadi itu luar biasa sama-sama orang sakti sama-sama orang yang linue yang sangat luar biasa dan hanya tombak ini yang mampu yang mampu dan bisa melukai perut Aryo Penangsang setelah dilukai oleh tombak Kiai Pelerek Aryo Penangsang langsung khususnya terburai terburai dan akhirnya khususnya Aryo Penangsang dililitkan ke warangkaknya keris setan kober setelah dililitkan khususnya dililitkan ke warangkaknya keris setan kober Aryo Penangsang dan panembahan Senopati melanjutkan pertempurannya sampai pada akhirnya Aryo Penangsang mencabut keris setan kober dari warangkanya dan alhasil keris itu begitu dicabut langsung mengenai ususnya sendiri yang dililitkan di keris setan kober dan akhirnya usus-usus dari Aryo Penangsang itu terputus dan akhirnya Aryo Penangsang pun tewas setika itu juga karena keris setan kober itu emang bawaannya sangat-sangat panas dan bisa membuat pemegang keris ini sendiri itu berwatak jadi beringasan berwatak jadi pemarah emosional gampang emosi dan cepat marah gitu jadi keris ini sebenarnya kalau ditaruh di rumah sih sebenarnya kurang pas ya karena daya magisnya itu sangat luar biasa untuk keluarga dan pemegangnya sendiri kalau tidak bisa menjinahkan hodam yang ada di dalam keris itu sendiri karena keris ini hodamnya sangat berangasan sekali sangat luar biasa dan selalu ingin meminta korban sangat dana sekali jadi kalau dipegang sama orang-orang yang tidak pas ya sangat sangat berbahaya sekali bisa menimbulkan banyak korban sebenarnya keris ini aslinya yang punya itu orang suka bumi namanya Kang Asep peninggalan dari leluhurnya dari leluhur Kang Asep setelah disuka bumi ini sudah terlalu banyak makan korban contohnya itu ya apa ya dipakai bisa dipakai buat melupakan orang terus buat zaman dulu buat berantem karena sifatnya keris ini kalau sudah dipegang sama orang pengennya selalu dipakai terus panas dan berangasan selalu pengen dipakai jadi kalau yang punyanya tidak tahan tahan dan tidak bisa mengendalikan kodamnya ini bisa setiap pemiliknya selalu pengen berantem terus jadi kalau sudah berantem nanti sudah dibawa kerisnya ini bisa langsung makan korban dan tidak bisa tidak makanya keris ini namanya juga cukup lumayan seram ya setan kober awal mula dateng cukup lumayan cukup lumayan memberikan perlawanan yang luar biasa contohnya saya sendiri pertama dateng sempat emosional tidak pernah bisa dikendalikan terus hawanya juga beda ini saya pegang begini aja contohnya ini sangat luar biasa panas sangat luar biasa sampai keringet aja tidak ketahan ini karena ini cukup lumayan panas ini sebenarnya sempat ada perlawanan dari keris ini ya ini sebenarnya cukup ada perlawanan juga karena keris ini setiap keluar dari warangka dia selalu pengen meminta korupan dia biasanya kalau sudah melakukan perlawanan kadang kalau ditaruh di tempatnya saja kadang-kadang ya berontak biasanya saya cantolkan di tembok seperti ini saja dia bisa jatuh sendiri mungkin bisa dua kali sampai tiga kali terjadi seperti itu waktu pertama-pertama dia datang di sini apa apa yang diminta gue tunggu baltang buat dia pengen apa namanya dia panas nih pengennya berantem nih buat lawan musuh ya kan apa yang dia pengen kalau dia menjatuhkan berhubung kita kan manusia derajatnya lebih tinggi daripada barang-barang seperti ini ya paling kita selimurin kita kasih darah ayam kayak gitu aja pertama-pertamanya tapi kesini-kesininya sudah tidak pernah saya kasih lagi seperti makanan paling saya kasih minyak-minyak kayak gini aja udah gak pernah saya kasih gitu-gitu lagi karena takutnya kalau dikasih seperti itu selalu dikasih darah nanti akhirnya tuman dari kebiasaan takutnya seperti itu berapa lama itu Bu Zoki kalau misalkan lagi ngeritualin dia ini pernah seminggu sekali itu biasanya setiap malam Jumat Keliwon jadi kalau bahasa Jawanya itu selapan hari sekali atau 35 hari sekali pas setiap malam Jumat Keliwon Bu Zoki dengaran ke sini sama tombak ini gak cocok pernah gak melihat kejadian pada saat mereka ini sedang berlawanan atau gambarannya secara pernah mbak dan keris ini pernah berbenturan sampai mohon maaf istri saya saja saya pernah sampai tidak bisa jalan sampai lumpuh itu sekitar hampir satu bulan pul lumpuh tidak bisa jalan karena ini karena ini dulu saya sebenarnya kalau boleh dibilang ada teledor saya gak pernah urus yang ini ini apalagi kalau mereka ini sampai didekatkan seperti ini ini awanya sangat luar biasa sekali karena ini sebenarnya tidak bisa disimpan dalam satu rumah harusnya karena emang ini musuh bubu yutan karena benar-benar musuh bubu yutan yang megam ini kan benar-benar apa ya yang satu ini dari terah mataram dan yang terisnya ini dari terah tumakitor cara saya menyatukan itu apa ya cara saya menyatukan sendiri ya apa ya karena saya sendiri ini orangnya kan gak mau yang aneh-aneh dan gak mau yang anek-oneko ada pusaka sehebat apapun sesakti apapun ya kalau masih bisa diatur sama saya ya saya simpan di rumah kalau udah gak bisa diatur dan gak bisa dikendalikan ya lebih baik mending kita buang daripada jadi penyakit kalau keris setan kober sendiri dari zaman mataram mungkin sampai hari ini diperkirakan sudah ratusan tahun ini jadi zaman kerajaan mataram puno oke terus oke berarti tangan keberapa yang menjadi pemegang keris ini karena gak mudah orang bisa waduh ini kalau dibilang tangan keberapa saya sendiri kurang paham karena yang jelas ini saya dititipkan keris ini dari Kang Asep itu dari tahun 2015 sampai hari ini dan Kang Asep otomatis karena ini peninggalan kakek buyutnya jadi saya sendiri gak tahu persis saya udah tangan keberapa ini sama merawatnya pun seperti itu sama pakai minyak terus haus darah yang paling penting kembang latih dan harusnya yang sangat paham mbak sisila ini harusnya istri karena warisan dari buyutnya istri bukan terah warisan saya ini terah dari warisan istri saya justru dari cepu ini dari cepu prosesnya pun buat mendapatkan tombak ini juga sulit mungkin ya kalau untuk tombak peleret sendiri tidak mudah karena karena dari 7 keturunan beliau saja yang sangat banyak sekali menginginkan keris ini sangat bernaksu menginginkan tombak kayak peleret ini dan tidak ada satupun yang diizinkan sama istrinya mbak buyut untuk membawa tombak ini diminta pun tidak boleh ditukar dengan apapun juga tidak boleh dan kebetulan tanpa sengaja pada waktu itu saya pulang ke cepu tempat mertua ketemu dengan mbak buyut ya antilah begitu saya minta sekali saya minta Alhamdulillah mbak buyutnya istri itu ridho ikhlas diberikan kepada saya cuman pesannya seperti itu tolong dirawat tiap orang harus dikasih makan mbak melatih seperti itu aja pesannya kalau masalah sejarahnya mungkin istri yang paling paham karena emang terahnya terah dari keluarga istri saya cuma sekedar ketitipan untuk merawatnya aja aku masih penasaran jadi kan tombaknya bentuk aja begini ya di pajak terus pada saat digunakan ini gimana cara menggunakannya kalau untuk klarifikasinya untuk rangka dan bagangnya sendiri ini sudah renovasi sudah renovasi bukan gagang aslinya karena mungkin ada waktu diketemukan sama mbak buyut mungkin sudah tinggal tombaknya saja ini sudah modifikasi baru berarti emang aslinya itu panjang sampai bawah ya panjang besi semuanya zaman dulu mungkin makanya besi mungkin karena sudah termakan usia di dalam tanah mungkin hancur berkarat jadi hancur kalau keris sendiri tidak bisa termakan tanah tidak bisa jadi tidak sangat jarang ya tombak ini mungkin tidak semua spiritual memiliki ya sangat jarang sekali kalau duplikatnya mungkin banyak tapi kalau yang asli sangat jarang sekali karena ya seribu satu mungkin untuk kayak gini ini sebenarnya memang turun-tepun diberikan atau gimana sih ya kalau untuk pusaka sendiri sebenarnya kalau dari trake warga turun-temurun dari nenek moyang turun-turun harusnya saya sendiri juga bingung harusnya turunnya ke anak cucunya tapi kenapa buyutnya istri ini anak cucunya minta tidak dikasih tapi kenapa begitu saya yang minta kenapa langsung dikasihkan saya sampai hari ini pun belum pernah bisa menemukan jawabannya kenapa ini tombak kok bisa jatuh ke tangan saya kok bisa dititipkan kepada saya ini aja saya belum bisa menjawab sampai hari ini jadi yang bus bilang ada yang cepat ingin menungkan dengan mobil itu yang mana itu itu bagi pelaran oh itu ini ini gimana ceritanya bus waktu itu pada saat orang itu ya karena pusaka ini sendiri banyak sekali yang buru banyak sekali yang buru banyak sekali yang peminat karena nyari pusaka yang seperti ini enggak mudah dan enggak gampang saya pikir kalau hanya untuk sekelas harga pansa sekelas harga sijang enopa yang enggak ada apa-apanya karena nilai historisnya sangat mahal yang enggak bisa ditukar dengan nilai wak saya merasa sangat beruntung sekali kok kenapa bisa jatuh ke saya sedangkan ini kan pusaka dari keluarga istri karena kebetulan dulu kakek buyutnya istri itu cukup lumayan top orang nomor satu dicepuk spiritual nomor satu dicepuk sebelumnya mungkin ada pernah dimimpiin ke atau seperti dapat apa namanya kayak informasi bahwa ini ini akan tidak mati terima nah justru karena saya pada waktu itu langsung ke kamarnya mbak buyut itu karena saya itu sebelumnya saya dapat wangsit bahwa saya harus kecepu dan saya akan mendapatkan sesuatu seperti itu dan pada waktu itu sesuatunya ini saya sendiri belum pernah belum ada gambarannya apa tapi ya wangsit yang saya terima seperti itu dan akhirnya saya bersifat keluarga mertua istri anak saya langsung kecepu saya masuk ke kamarnya mbak buyutnya istri dan tiba-tiba di pojokan saya melihat ini tombak ini dan begitu saya saya minta ternyata ya ini warisan terakhir dari kakek buyutnya istri selain pusaka-pusaka yang lain cuma misal satu-satunya dan tidak ada pusaka yang lain lagi di rumah dan kebetulan saya minta dan saya sendiri juga bingung dan heran kenapa mbak buyut ini langsung dikasihkan sama saya sedangkan diminta sama anak cucunya anak keturunannya saja tidak pernah dikasihkan dari tahun 95 saya terjun di spiritual setelah saya menyimpan pusaka-pusaka ini kalau untuk masalah mohon maaf bukan berarti kita menduakan Tuhan bukan masalah kemusrikannya tapi kita sebenarnya tujuannya cuma satu hanya nguri-nguri budaya leluhur biar budaya leluhur yang ada di Indonesia tidak punah pusaka-pusaka warisan leluhur itu kan harus dilestarikan ini salah satunya kalau untuk perubahannya sih ya untuk perubahannya sendiri selama saya jadi spiritual ya alhamdulillah mungkin tarap hidup bisa lebih agak meningkat yang tadinya harus kerja di pabrik yang harusnya tadinya kerja harus potang panting selama saya duduk jadi spiritual ya alhamdulillah sampai hari ini boleh dibilang tarap kehidupan warga saya mulai terangkat tidak bisa tidak bisa ditaruh tempat yang sama kalau ini harus ditaruh biasanya saya taruh di sini saya cantoli ini saya taruh di kamar belakang karena memang harus ada dipisahkan harus ada sekatnya dan tidak bisa dicampurkan dalam satu ruangan karena nanti kalau dicampurkan dalam satu ruangan dua keputusaka ini pasti bentrok bentroknya itu gimana dipindah-pindah dari tempatnya atau tiba-tiba taruh belakang ya ada krisnya krisnya sendiri kalau sudah seperti itu biasanya dicantoli di atas seperti itu saja dia bisa jatuh sendiri padahal saya ikat itu kris tapi bisa langsung jatuh sendiri pesan saya sendiri bagi pecinta wesi aji terutama kris ya pesan saya harus berhati-hati karena tidak semua wesi aji yang berupa kris itu bisa bersahabat dengan pemiliknya karena watak kris itu sendiri sangat berbeda-beda karena di Indonesia ini ada beribu-ribu jenis kris dari segala macam bahan yang diciptakan oleh seorang kukris jadi pesan saya untuk apalagi bagi seorang pemula kalau belum paham banget tentang masalah pesawat si aji dan perkerisan lebih baik jangan menyimpan keris yang keris-keris kuno yang bikinan dari empu kalau hanya untuk sekedar koleksi lebih baik menyimpan keris-keris yang keris-keris yang keris-keris apa ya keris-keris bikinan pabrik saja jangan bermain-main dengan keris peninggalan peninggalan empu-empu yang sudah kesohor di pulau jawa ini karena sangat berbahaya sekali apalagi kalau salah ngurus atau satu lagi apalagi sempet keris-keris itu tidak diurus itu akan sangat berakibat fatal terutama buat keluarga entah itu sakit-sakitan entah itu terjadi sampai kasarnya ngomong gara-gara kita naruh keris di dalam rumah dan tidak diurus disepelekan sampai terjadi sakit dan akhirnya bisa menikah lagi dulu ceritanya cuma mbah ini dulu mbah perangnya pakai ini katanya gitu geter gitu terus apa ya jadi gerak-gerak pokoknya bernyau gimana sih kalau misalnya walaupun diem kita lihat nih langsung kayaknya tuh kamer tuh langsung berubah jadi horror aja gitu terima kasih Terima kasih telah menonton!